Halo guys masih bersama saya ayah Noki kali ini kita mau ganti kampas rem depan Honda PCX 150 yang kita perlu persiapkan disini ada kampas rem kunci L bintang kunci shock T ukuran 8 alat pembersih sikat dan sabun dan sediakan obeng plus atau obeng min nah sebelumnya kunci L bintang ini saya beli di online shop harganya 9.000 rupiah dan tipenya yang T40 Honda bisa untuk buka kaliper dan juga baut radiator bentuknya kayak gini guys Oke langsung aja yang pertama kita buka dulu kedua baut kalipernya hai hai selamat menikmati untuk mengeluarkan kampas remnya kita tekan dahulu kedua pistonnya ke dalam pakai obeng lalu kita buka baut penahan kampas remnya pakai kunci T ukuran 8 tinggal kita keluarkan saja ada kampas remnya yang lama di dalamnya ada dispet atau plat dudukan penahannya sementara kita keluarkan juga nah kita bisa bersihkan kalipernya bisa dengan sabun cair atau sabun cuci piring lalu kita bilas dan keringkan jika sudah kita masukkan kembali dispet tadi dan kita pasang kampas rem yang barunya guys yang satu ini kita pasang seperti sesuai dengan dudukannya lalu pasang yang satunya lagi setelah itu kita cuci kembali dengan baut penahan kampas remnya kita tekan dan kencangkan dengan kunci T ukuran 8 agar masuk ke piringan cakram kampas remnya kita regangkan dengan cara menekan piston kalipernya ke dalam pakai obeng jika kampas sudah terbuka seperti ini baru bisa kita pasang pada dudukan kalipernya lalu pasang kedua kembali bautnya jangan lupa setelah terpasang sebelum test drive wajib kalian tekan-tekan remnya agar pistonnya balik dulu ke semula oke sekian dulu video kita kali ini semoga sangat bermanfaat jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya bye bye sub indo by broth3rmax